Sebelum membahas sah atau tidak diimamin anak kecil yang perlu kita ketahui bahwasanya Di dalam fikih yang dimaksud anak kecil disini adalah anak yang belum balik Jika anaknya sudah balik meskipun dia masih kecil mungkin umur 12 tahun 13 tahun Dan dia mengimami bapaknya maka semua ulama sudah sepakat solatnya sudah sah Akan tetapi kalau anak yang kecil disini maksudnya adalah belum balik Maka inilah yang menjadi perbedaan ulama antara sah dan tidak sah jika dia menjadi imam Yang pertama adalah pendapat madhab Hanafi yang mengatakan tidak sah secara mutlak Maksudnya meskipun solatnya fardu ataupun solat sunnah itu semuanya tidak sah Dasar hukumnya adalah sebuah dalil hadis dari riwayat Ad-Dailami Janganlah kalian majukan atau janganlah kalian jadikan anak-anak kecil asobi itu menjadi imam kalian Ini yang menjadi dasar madhab Hanafi mentidakbolehkan atau melarang anak kecil menjadi imam Dan ketika mereka menjadi imam maka solatnya tidak sah Yang selanjutnya adalah pendapat dari madhab Maliki dan Hambali yang mengatakan bahwasannya Tidak sah untuk solat fardu namun sah untuk solat sunnah Dasarnya apa? Dasarnya juga salah satu hadis yang tadi ditambah lagi bahwasannya Solatnya anak kecil merupakan solat sunnah Meskipun dia niatnya zuhur tapi hukumnya bagi dia tidaklah wajib Dia hanya melakukan solat sunnah karena memang belum mukalaf Belum balik berarti belum mukalaf maka dianggap sebagai solat sunnah Dan solat sunnah tidak boleh menjadi imam solat wajib di dalam madhab Maliki dan Hambali Sebagaimana disebutkan di dalam kitab kasha Fulkina Karya Al-Buhuti di dalam madhab Hambali Dan tidak sah imamahnya atau menjadi imamnya seorang mumajis untuk orang-orang yang sudah balik di dalam solat fardu Dan sah imamahnya seorang yang mumajis untuk balik di dalam solat nafl atau solat sunnah Sebagaimana solat kusuf atau solat gerhana dan tarawih Dan sah juga imamahnya seorang mumajis untuk orang-orang yang masih belum balik juga Masih mumajis-mumajis juga Karena mumajis ini solatnya dihukumi sebagai solat sunnah Dan orang-orang atau makmumnya yang di belakang juga sama-sama mumajis Juga merupakan sama-sama solat sunnah Meskipun yang dilakukan adalah solat tuhur Nah ini adalah pendapat kedua dari madhab Maliki dan Hambali Mengatakan tidak sah jika solat fardu namun masih sah jika solat sunnah Yang selanjutnya adalah madhab syafi'i yang mengatakan sah secara mutlak Baik di solat fardu ataupun solat sunnah Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Amr bin Salamah Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda Ketika datang waktu solat Amr bin Salamah ini sahabat Amr bin Salamah ini Karena memang dia yang paling banyak Hafalan Qur'annya Maka mereka semuanya memajukan saya Sedangkan pada saat itu si Amr bin Salamah ini umurnya baru 6 atau 7 tahun Tentu ini bukan umur balik Dan ini diketahui oleh Rasulullah dan Rasulullah membiarkannya Maka ini yang menjadi dalil madhab syafi'i bahwasannya Boleh bagi anak yang belum balik tapi sudah mumayis Untuk menjadi imam orang-orang yang sudah balik atau sudah dewasa Tetapi meskipun seperti itu dikatakan di dalam kitab niha yaitul muhtaj Al-balihu awla minaswabi Orang yang sudah balik itu lebih baik Aula lebih utama untuk dijadikan imam minaswabi Daripada anak yang belum balik Wa ingka naswabi akra'u afqoh Meskipun yang anak lebih kecil ini Ternyata hafalannya lebih banyak Dan pemahaman agabannya lebih dalam Lisi hatilik tidak bihi bil-ijmah Karena apa? Karena orang yang sudah balik ini Sah imamahnya secara ijmah Dibandingkan anak kecil Bikhillah fis-sobi Sedangkan anak kecil ini masih muhtalaf Ada yang mengatakan sah Ada yang mengatakan tidak Dan kalau kita lihat juga sebenarnya bacaan sholat Yang menjadi rukun kan cuma takbir Al-fatihah Tashahud Akhir Solawat Dan kemudian yang terakhir salam Hanya lima rukun qawli Rukun yang bersifat lafat begitu Yang harus diucapkan Dan ini sangat mudah bagi kita untuk menghafalnya Maka ketika sudah menguasai itu Berhak untuk menjadi imam Dan insyaallah sah sholatnya Wallahu'alam hissalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya